Intro Hai, ketemu lagi nih di channel saya dan kali ini saya akan kembali berkeliling di Lombok Dan kali ini kita akan mengeksplore salah satu wisata keren yang ada di Pulau Lombok Namanya adalah Air Terjun Benang Kelambu Yap, betul banget Lombok gak cuma terkenal sama keindahan pantai maupun gunung Rinjaninya yang eksotis Tapi juga punya air terjun yang bisa dibilang nomber wahid So, kalau misalkan kalian pengen suasana sejuk dan seger sambil bermain air Yaka air terjun ini jawabannya Air Terjun Benang Kelambu ini berada di Kabupaten Lombok Tengah Atau sekitar 32 km dari kota Mataram Kalau misalkan ditempu dengan menggunakan kendaraan kurang lebih 1 jam perjalanan Dan kita bisa menempuh rute Mataram, Narmada, Sendau, Pancor, Desa Airbrick Nah disaranin buat tanya-tanya ke warga sekitar ya, soalnya letaknya agak cukup jauh dari jalan utama Dan kadang Google Maps juga gak jalan kalau misalkan disini Nah ini dia pintu masuk menuju ke Air Terjun Benang Kelambu dan juga Air Terjun Benang Sokel yang ada di Desa Airbrick Jadi ada 2 Air Terjun disini dan setiap 1 Air Terjun itu kita tiket masuknya Rp10.000 Dan juga harus pakai Tour Guide ini bayarnya Rp50.000 Dan disini wajib pakai Tour Guide karena memang SOP-nya seperti itu Bisa juga sih pakai motor buat najak ke sana Tapi saya lebih prefer buat jalan kaki karena pengen coba nikmati suasana alam yang ada disini Nah jadi buat menuju ke Air Terjun ini Ini kita harus jalan kaki kurang lebih sekitar 1-2 km Dan suaranya udah kedengeran, mungkin dari sini bisa kelihatan kali ya Akhirnya kita tiba di salah satu Air Terjun pertama yang ada di Desa Airbrick ini Ini dia namanya adalah Air Terjun Benang Sokel Jadi ada 3 Air Terjun, cuman sayang airnya agak-agak kotor karena memang lagi musim hujan ya Dan ini katanya hari ini agak beruntung karena airnya gak terlalu begitu terus seperti hari kemarin Akhirnya tiba juga di Air Terjun kedua Ini dia Air Terjun Benang Kelampu yang pengen saya tuju Nah gambarnya nanti kurang lebih seperti itu Bener gak ya? Kita coba masuk Akhirnya setelah capek-capekan Ini naik turun tangga tapi terbayar juga tanpa panggung luar biasa di Air Terjun Benang Kelampu Dan ini kayak lagi buat yang naik ke Logos Maksim Karena luar biasa lebih banyak dan kita coba foto disini Instagram member atau enggak yang asli Nah sebenernya Air Terjun ini berasal dari banyak mata air Yang keluar langsung melalui celah-celah di sepanjang tebing Namun karena tebingnya tertutup dengan tumbuhan yang tumbuh subur Terlihat-lihat seakan air keluar dari limbunan tumbuhan tersebut Air Terjun ini namai Air Terjun Benang Kelampu karena terjunan airnya yang berbentuk seperti kelampu Air Terjun ini punya 3 tingkat Tingkat yang paling atas berasal langsung dari mata air Dan memiliki ketinggian sekitar 30 meter Tingkat yang kedua merupakan lanjutan dari tingkat pertama dengan ketinggian sekitar 10 meter Dan tingkat yang ketiga alias yang terakhir memiliki ketinggian hanya 5 meter Airnya bener-bener luar biasa Seger banget Sejuk banget Jadi sekali lagi buat kalian yang pengen berkunjung ke Lombok Tengah Terutama Wissartap ke Lombok Tengah Ini buat main ke Air Terjun Benang Kelampu Dan yang pasti harus bawa pakaian double Buat basa-basaan karena sayang banget kalau misalkan gak kopinya tapi gak sampai basa-basaan Walaupun pada akhirnya dingin ya Tapi seger banget jadi perjalanan tadi Jalan, naik, turun tangga, keringetan, kebayar sudah disini Yaudah sampai ketemu lagi di Traveling selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax